Mengenal sosok Witanidia mantan istri Mayor Teddy kini disoroti, punya bisnis kopi. Sosok Mayor Teddy menjadi viral di media sosial setelah beberapa kali terekam menemani Prabowo Subianto kampanye. Viralnya Ajudan Prabowo ini pun akhirnya juga menyeret kehidupan Mayor Teddy, termasuk mantan istrinya. Mayor Teddy pernah menikah dengan wanita bernama Witanidia Hanifah. Namun kurang dari setahun, rumah tangga mereka berakhir dengan perpisahan. Witanidia Hanifah pun belakangan ramai diperbincangkan. Lantas siapakah sosok Witanidia? Dikutip dari jatim Tribunews.com, profil hingga identitas wanita kelahiran 12 Maret 1994 itu pun dikuliti publik. Terlebih Witanidia tak menutup-nutupi jati dirinya di media sosial. Pun dengan kehidupan keluarganya yang kini telah bahagia setelah move on dari Ajudan Prabowo yakni Mayor Teddy. Cerai dari Mayor Teddy pada 2019, Witanidia Hanifah kini resmi dinikahi perwira TNI. Suami baru Witanidia Hanifah adalah Kapten Praditya Yoga. Untuk diketahui, Kapten Praditya Yoga adalah seorang anggota TNI ad di Artileri Medan, Sumatera Utara. Kapten Praditya Yoga dinyatakan lulus dari pendidikan Royal Thai Army Artillery Officer Advanced Corps Angkatan ke-72 di Thailand dengan predikat memuaskan. Sementara sosok suami barunya disorot, profil Witanidia selaku mantan istri Mayor Teddy tak kalah jadi perbincangan. Terlebih kini Mayor Teddy tengah viral karena dianggap aksinya selama mendampingi Prabowo Subianto berkampanye ramai diperhatikan. Publik pun belakangan dibuat terkejut dengan kabar Mayor Teddy ternyata sudah pernah menikah. Dikutip dari Tribun Bogor, Kamis, 15 Februari 2024, Mayor Teddy dan Witanidia pernah menikah pada 11 September 2018. Di acara pernikahan Mayor Teddy dan Witanidia, Presiden Jokowi dan Iryana turut hadir. Namun pernikahan tersebut tak berjalan lancar sebelum memasuki usia satu tahun. Resmi jadi janda, Witanidia kala itu fokus pada karir. Terbukti pada 2019, Witanidia pun sempat masuk majalah kebaya Indonesia lantaran di Dapuk sebagai sosok wanita inspiratif. Betapa tidak, Witanidia ternyata memiliki segudang prestasi hingga pendidikan mentereng. Wanita asal serang, Banten itu adalah lulusan panologi ITB tahun 2017. Lulus dari ITB, Witanidia pun mengembangkan karirnya di bidang konsultan dan perusahaan kontraktor. Selain itu, Witanidia juga membangun bisnis kuliner. Di tahun 2019, Witanidia mendirikan franchise dari brand MyCopio. Witanidia juga bergabung sebagai anggota di Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia dengan kualifikasi tingkat MADIA. Kini, Witanidia tengah meneruskan pendidikan S2 di ITB. Witanidia pun menjalani tiga peran sekaligus, yakni sebagai mahasiswi, pebisnis dengan usaha mentereng, dan juga ibu baru. Witanidia baru memiliki seorang bayi yang kini berusia satu tahun bernama Emir. Setelah satu tahun menikah dengan Kapten Praditya Yoga, Witanidia akhirnya dikaruniai buah hati. Jika sang mantan istri sudah bahagia dengan kehidupan barunya, Mayor Teddy justru masih betah menduda. Selepas bercerai dari Witanidia, Mayor Teddy belum menikah lagi. Mantan Ajudan Presiden Jokowi itu pun kini tengah digandrungi kaum hawa. Sadar asisten pribadinya ramai jadi sorotan, Prabowo Subianto baru-baru ini mempromosikan Mayor Teddy. Terima kasih telah menonton!